Bencana banjir bandang terjadi di bagian timur Republik Demokrati Kongo pada Jumat waktu setempat. Akibat perisiwa itu 176 orang dinyatakan tewas. Banjir bandang menarjang sebuah desa di Provinsi Kifu Selatan Kongo pada Jumat waktu setempat. Banjir bandang disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan longsor di sejumlah titik. Banjir juga semakin diperparah dengan meluapnya sungai Kifu di wilayah itu. Akibat peristiwa tersebut sedikitnya 176 orang dinyatakan tewas. Mereka tewas karena terseret arus banjir dan tidak bisa menyelamatkan diri saat peristiwa terjadi. Selain korban tewas, puluhan korban selamat juga mengalami luka-luka. Seorang dokter mengatakan mereka tidak memiliki persediaan banyak obat untuk merawat para korban yang selamat. Tim kesehatan pun kini tengah meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk dikirimkan stok obat-obatan. Kedisi hari, kita sudah mendengar maalupu, kita sudah memiliki dalam kesehatan maalupat dari satu-sat audio. Menurang kita harus berhubungan tentang hal tersebut untuk jangkauan untuk memiliki suatu peribadi yang tersebut, terutama dalam pigmenti. Dan lebih banyak dalam makasum tersebut. Yang makasum tersebut adalah yang tersebut, sering, kompresi dan lainnya. Jadi ini kesempatan untuk kita bisa menunjukkan mesajah kepada semua orang yang pikir bahwa ketika katastrofa Komsai Fev akan datang ke NED dan kita harus menyelamatkan dalam permilihan dengan konsumasi untuk memperolehkan kemampuan yang kita terima. Selain menewaskan ratusan korban jiwa, peristiwa ini juga membuat ratusan rumah warga rusak parah. Warga yang selamat berusaha mencari harta benda mereka sisa banjir bandang. Peristiwa ini merupakan yang terbesar di Kongo sejak gempa bumi 2014 silam yang menewaskan 140 korban jiwa.